Kita akan membahas topik yang menarik ya bersama dengan Pak Medwin tentang dinamika divergence. Nah sebelum kita membahas lebih jauh, boleh nggak Pak dijelasin divergence ini apa sih? Divergence itu gampangannya gini lah ya, anomali ya. Misalnya gini, kalau harga tambah tinggi, kan harusnya di indikator itu nilai indikatornya dia lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di harga 100, indikatornya di harga 72 misalnya. Nah jadi dia begitu naik ke harga 120, itu berarti dia harus lebih tinggi daripada 72, misalnya 75. Nah kalau itu, itu bukan anomali ya, jadi itu bukan divergen. Nah divergen itu kalau misalnya di harga 100, dia di 72 misalnya. Nah tapi dia di 120, dia nggak 72, dia hanya di 70. Nah itu kan berarti anomali. Nah harusnya kan logikanya harga tambah tinggi, itu di indikator nilai, di indikator RSI. Itu dia lebih tinggi atau di MACD, dia itu pasti lebih tinggi. Jadi buat, istilahnya buat new high lah ya, new high di indikatornya. Sama dengan harga di candle, di market. Nah kayak gitu. Jadi divergen sebenarnya anomali. Kayak gitu. Oke. Nah yang menarik dari konsep divergence ini, dalam analisis tekniknya ini seperti apa? Nah kalau sebenarnya gini, divergen itu dipakai, kita melihat satu trend itu melemah, melemah. Jadi kalau misalnya dia, dia dalam jangka waktu tertentu, lagi uptrend ini ya, dari uptrend. Kan uptrend itu pasti akan ada swing ya, dia akan swing, dia nggak akan mungkin naik dalam satu garis lurus. Pasti ada turun, naik lagi. Nah, divergen itu kita bisa men-taxi awal. Kalau satu trend itu, uptrend maupun dalam trend itu, sudah melemah. Nah, sudah melemah itu, tapi bukan juga, istilahnya gini, bukan juga 100% trend itu akan habis, trend itu akan selesai. Tapi kita bisa ngomong, oh trend ini melemah. Jadi kita harus hati-hati, akan ada koreksi. Kayak gitu. Apa intinya kayak gitu. Nah ini seberapa penting juga Pak, untuk para trader pemula, untuk menggunakan atau mengerti tentang divergensi? Sebenarnya sih, nggak usah ngomong trader pemula atau trader yang udah lama ya. Ini, atau kan kita untuk, istilahnya, mendeteksi trend, suatu trend itu, dia masih kuat atau nggak. Nah, kalau, kalau misalnya belum terjadi divergen, dia akan buat new high, new high. Atau minimal, begitu koreksi, dia akan buat juga, apa istilahnya, double top, istilahnya gitu lah. Dari, di capetannya double top, dia akan menguji lagi harga high-nya yang sebelumnya, kayak gitu. Jadi kalau, tapi kalau udah ada divergen, itu hati-hati tuh. Subtrend itu akan melemah. Jadi, dalam waktu dekat, bukan pasti, tapi kemungkinan besar akan koreksi. Nah, ini kalau untuk konsep divergen ini sendiri, cepat nggak Pak, untuk belajarnya? Untuk kita belajar konsep ini, apakah bisa dalam waktu yang cepat? Dalam waktu yang cepat, sebenarnya kelihatan sih. Dari grafik, itu kelihatan, maksudnya kelihatan mata gitu. Jadi, kita nggak perlu, sebetulnya, belajar yang sampai mendalam gitu, nggak. Tapi, konsep divergen, pokoknya, harga, harga beri high. Harga beri high, tapi di indikatornya nggak beri high, malah indikatornya beri low. Nah, itu udah namanya divergen. Yang tadi saya jelasin itu ya, kayak misalnya, di harga 100, di indikatornya nilainya 72, misalnya. Nah, dia begitu, buat swing high, harga di 120, kan logikanya dari 72, itu harusnya naik. Lebih tinggi daripada 72 di nilai indikatornya. Tapi dia ternyata nggak, dia 70, misalnya, atau 69 gitu. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Itu berarti, ya, trend tersebut itu akan melemah. Sorry. Trend tersebut itu sudah melemah. Jadi, akan terjadi koreksi. Kayak gitu. Belajarnya berapa lama, Pak, untuk bisa kita... Sebenarnya, nggak usah lama-lama sih. Begitu buka grafik, bisa langsung kelihatan. Langsung kelihatan, Pak. Duga, Pak, kalau misalnya belum pernah pakai konsep divergencing. Sebenarnya, kalau tinggal, misalnya, dibaca teorinya ya. Baca teorinya, terus dilihat di grafik, itu sebenarnya kelihatan, Pak. Jadi, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang susah sih sebenarnya. Itu dilihat-lihat mata aja, kelihatan. Itu divergen apa bukan. Sebenarnya kelihatan. Langsung kelihatan. Jadi, belajar 3 bulan aja bisa ya? Atau bukan mungkin last day dream? Nggak usah 3 bulan sebenarnya. Satu hari juga kelihatan. Ya, kalau Pak. Satu hari juga kelihatan. Gago, sehari bisa kelihatan. Nah, kalau baru belajar? Ya, belajar dalam satu hari, belajar terus gitu. Dari pagi sampai malam lah setahun. Ya, kayak SKS ya. Si tim kejar semalam ya. Kayak waktu bulan. Ya, betul. Betul, betul. Nah, ini kan tadi kita udah mau bahas tentang divergen. Sekarang kita akan membahas penggunaan divergen ini pada ACG dan RCI. Nah, ini boleh dikasih tau ke kita nggak apa? Perbedaan antara kedua konsep. Sorry, Ciledi. Aku koreksi deh. Bukan RCI deh. RSI. RSI itu. saya jadi baru ingat ya. RSI itu nama mesin kalau saya lagi siaran ya. Mohon maaf. Oke, balik lagi. Nah, itu apa perbedaan dari penggunaan dua sistem ini terhadap divergen suit? Apa perbedaan? Perbedaannya RSI dengan MACD ya? Pada dasarnya sama sih. Tapi kalau RSI itu dia hanya satu garis. Satu garis dengan batas 70-30. Jadi kalau dia di atas 70 itu istilahnya jenuh beli. Kalau di bawah 30 dia jenuh jual. Nah, tapi kalau MACD itu dia ada dua garis. Ada garis sinyal. Ada garis MACD-nya sendiri. Dan juga dia ada istilahnya apa ya? Histogram ya. Histogram itu jadi histogram itu kira-kira kira-kira kasarannya gini. Itu bull power sama bear power. Jadi istilahnya tekanan beli atau tekanan jual. Kayak gitu. Jadi perbedaannya gitu. Jadi RSI itu cuma hanya satu garis. Nah, yang MACD itu pakai dua garis. mungkin kalau orang awam sih dia lebih pakai MACD karena MACD itu kan dua garis. Jadi kalau cross up misalnya close up atau golden cross lah kayak gitu. Nah, itu bisa dibilang ah ya itu sinyal bayi gitu. Dan histogramnya juga hijau gitu. Histogramnya di atas garis 0. Jadi dibilang ah itu sinyal bayi. Sedangkan RSI kan dia hanya satu garis. Jadi istilahnya untuk membaca RSI itu ada caranya ada caranya sendiri MACD ada caranya sendiri. Tapi dua-dua itu adalah indikator momentum. Momentum jadi ah ini momentumnya lagi naik nih atau oh momentumnya lagi turun nih kayak gitu. Oke. Ini ada yang punya ini dari Pak Galasenda. Ada contoh grafiknya gak ya Pak? contoh grafik oke. Contoh grafik saya nyari-nyari coba buka BNGA Bank Bank CIMB Niaga. Bank CIMB Niaga. Nah, itu kelihatan di sebentar ya di bulan Februari di bulan Februari puncak bulan Februari dibandingkan sama puncak bulan April. Nah, itu kelihatan. Nah, jadi kalau di puncak puncak Februari itu kalau di RSI RSI kan sekitar 86 85 gitu. Sedangkan waktu itu harganya sekitar 2.100an. Nah, waktu di April awal ya April awal itu harganya di sekitar 2.100an. awal itu 2.200an. Nah, berarti kalau 2.100an sama 2.200an kan lebih tinggi 2.200an. Berarti kan big high itu harganya. Logikanya di RSI harus dia bisa lebih tinggi dari 86 penilai RSI-nya. Nah, tapi ternyata meskipun harganya lebih tinggi dia hanya di sekitar 7-8. Itu kan berarti RSI-nya lebih rendah. Tapi harganya lebih tinggi. Nah, itu namanya divergen. Itu namanya divergen. Jadi dari trend naik trend naiknya BNGA itu sudah melemah. Nah, itu hati-hati. Jadi, kalau dia koreksi lagi benar-benar dilihat support-nya. Karena begitu support tembus biasanya ya probabilnya lebih tinggi akan koreksi lebih dalam lagi. Kayak gitu. Dan divergen itu mungkin ada pertanyaannya untuk dipakai pembalikan arah kali ya. Oke. Nah, itu juga mungkin saya sekaligus langsung jelasin juga ya. Jadi, kalau pakai kayak divergen gitu kan berarti dia yang tadi saya udah tunjukkan berarti kan pembalikan arah dari trend naik jadinya trend turun. Nah, BNGA itu dari 2200 kan waktu itu dia koreksi sampai 1765 terus koreksi lagi sampai 1600. Nah, itu kan lumayan banyak. Setelah setelah apa namanya setelah divergen dia koreksi. Itu kalau yang uptrend. Nah, divergen juga bisa dipakai untuk istilahnya kita beli saham di bawah. jadi saham udah turun nih dari dari udah dari high-nya udah turun banyak tuh. Nah, itu bisa kelihatan juga apa namanya divergen bawah. Jadi, kalau divergen bawah itu sebentar tadi contohnya apa ya sebentar saya cari ya. Pak, kalau misalnya di balik kameranya di balik itu biar bisa kelihatan di baliknya bisa oke, oke, oke. Kalau gak kalau misalnya tidak merepotkan ya, Pak ya. Nah, ini ini kan BNGA kan. Saya izin mati kolom komentar terlebih dahulu biar gambarnya terlihat jelas ya. Nah, ini dia berikutnya. Silahkan, Pak. Nah, ini tadi saya bilang. Nah, BNGA di sini itu bulan nah, yang di sini harga di sini 2.100an itu RSI-nya di sini. Sedangkan begitu harga brick high RSI-nya malah turun harganya naik tapi RSI-nya turun. Nah, itu namanya divergen. itu namanya divergen. Dan ini menandakan bahwa trend naik trend naik ini udah melemah kayak gitu. Ini divergen. Terus coba ya tadi ya BBTN ya BBTN nah, kalau BBTN gini kita sekarang tadi kan yang naik ya kita kita lihat yang turun yang turun itu gini ini harganya kan harganya kan brick low ini eh, sorry harganya kan brick low tapi RSI-nya naik nah kelihatan ya kelihatan ya kelihatan Pak ya, berarti ini brick low brick low brick low ini malah brick high brick high nah, berarti kasus di sini kan dia sebelumnya ada di sini BTN-nya kan dari sini turun kan nah, berarti trend turun ini sudah melemah tinggal kita cari kebalikan arahnya nah sekarang kalau misalnya ditanya oke, kita udah tahu nih landanya kalau apa istilahnya kalau udah trendnya melemah nah, terus gimana caranya kita beli nah kita masuk di sini ini kan yang pertama sama ini ini kan udah divergen-nya kalau divergen-nya kita coba masuk tapi dengan syarat cut loss di bawah ini harga ini karena dia gak boleh brick low lagi soalnya teorinya kalau dia brick low divergen-nya itu batal dia harus mencari apa istilahnya mencari swing swing baru swing baru nah, ternyata swing barunya ini yang di sini dicoba lagi di sini di bayi di sini ternyata ini naik berarti yang berhasil di sini divergen-nya jadinya dua kali itu nah, Pak kalau kayak gini kapan sih waktu yang terbaik untuk menggunakan dua sisi baik yang masih tidak atau RSI dalam trading oh ini ini juga sorry yang ini emasidi yang di bawah ya emasidi kan juga naik nih iya kelihatan ya emasidi kan juga naik emasidi naik nanti saya coba kasih dari siar nah ini nah ini ini kan naik kan emasidi naik sama kan RSI juga naik ya sedangkan harganya turun nah gitu nah kenapa kalau orang awam lebih apa ya lebih menggunakan emasidi dibandingkan RSI karena ya ini saya bilang emasidi itu ada dua garis nah saya harus dulu ya emasidi itu ada dua garis oke jadi biasanya kalau cross up cross up itu orang ah ini bisa beli nih karena sudah cross up nah ini kayak cross up gini beli di sini beli di sini dia lihat emasidi nya karena cross up dengan dengan asumsi kalau udah cross up berarti saham ini mau naik sedangkan kalau RSI itu kan hanya satu garis nih nah patokannya gimana secara maksudnya nah itu kalau pakai RSI berarti patokannya gini di swing ini kita beli atau di swing ini ya kita beli tapi syaratnya gak boleh break low ini yang candle merah ini candle merah ini nah ini gak boleh gak boleh break kalau break kita cut loss kayak gitu jadi penggunaannya kayak gitu kalau RSI sama emasidi divergen ya jadi gimana lagi penggunaannya kayak gitu sih apakah ada kondisi pasar tertentu yang lebih yang ideal kita menggunakan divergence dalam konsep yang masih dalam kondisi pasar sebenarnya sih dalam kondisi pasar kalau pasar sekarang kan lagi bulis nih nah berarti kita kita hati-hati kalau emang saat itu dia udah gak kuat naik istilahnya gitu lah gak kuat tanjak lah gak kuat break high lagi ya itu kita berarti ngeliat yang atasnya yang ini atasnya ini yang tadi tuh kayak BNG nah yang ini yang kita lihat kalau misalnya sahamnya memang kondisi IHSG lagi bulis sahamnya yang atas ini yang kita lihat nah kalau kalau kita misalnya kita gak punya kita udah gak punya kita udah dapat kayak gini kalau saran saya ya kalau tetap mau main ini paling dilihat level supportnya supaya jaga-jaga kalau misalnya apa ya break low support kita harus cut karena itu menandakan ah ini udah mulai mulai kembalikan arah mulai kembalikan arah ya gitu nah sebenarnya kalau ngeliat di pergame kayak gitu tapi untuk melihat start awal apa trendnya itu dari RSI juga bisa tapi itu kan nanti kita bahas mungkin topik lain ya soalnya kan kita lagi bahas divergen supaya jangan nanti bingung gitu loh jadi divergen itu gak hanya divergen gak hanya divergen gitu ada juga namanya hidden divergen kalau hidden divergen itu hidden divergen itu kebalikan kebalikannya itu kalau kita dapat hidden divergen itu tadanya bagus itu mau naik sebentar saya cari ya kayaknya saya lihat di CTRA sebentar nah kalau hidden kalau hidden divergen kalau hidden divergen itu gini harganya break low eh sorry harganya tidak break low tapi indikatornya break low bingung mungkin ya nah gini ya saya setuju contoh eh jangan yang mau nanya boleh langsung aja nanti kita bahas tulis pertanyaan saya akan buka untuk kalau komentar karena sebentar ini saya tutup supaya bisa nah kayak gini kalau hidden divergen itu kayak gini ini disini sama disini ini kan lebih rendah harganya daripada disini oke ya tapi RSI nya ini lebih tinggi daripada disini nah jadi kalau RSI nya lebih rendah logikanya harganya ini harusnya lebih rendah disini dong tapi harganya lebih rendah disini kayak gitu itu hidden divergen ngerti gak kira-kira agak bingung mungkin ya kalau hidden divergen nya iya agak bingung iya supaya mungkin tidak makin membingungkan mungkin kita balik ke yang divergen yang biasa divergen oh iya iya oke oke nah oke oke nah kalau di gimana gimana yang perlu diperhatikan nih pak ya oleh para trader saat kita melihat divergence di chart seperti ini itu apa apakah ada kadang-kadang pola-pola tertentu yang sering kita lewatkan pola ini maksudnya pola apa pola pattern atau pola apa ya ya maksudnya yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan chart ini gitu ya menggunakan divergen dalam chart ini itu apanya atau mungkin kita akan ada di sesuatu mungkin karena baru berlaku juga kalau saya gampangannya gini gampangnya gini kayak kita contohnya di CTRA ya CTRA ini kan ini dia break high break high break high ini break high ya kan tapi ini kesini ini kan masih masih naik ini masih naik ini sesuai harganya naik dia juga naik ya bener ya kelihatan ya harganya break high ini tetap kan break high nah tapi kasusnya berbeda dari sini kasus ini berbeda ini kan naik nih meskipun pelan ya dia kan naik ini tapi ininya turun disini nah ini turun nah ini divergent ini divergent nah gitu jadi turun akhirnya ini terjadi koreksi yang cukup dalam kayak gitu sebenarnya jadi sebenarnya dari grafik itu dari grafik itu sebenarnya bisa menceritakan apa yang akan terjadi sebelum rumor atau news atau apapun yang keluar kayak gitu jadi di grafik itu sebenarnya ada nah ini ini saya gak tau sih kejadian apa di CTR ini saya gak tau tapi pasti kalau turun segini banyaknya biasanya pasti ada sesuatu gak tau ada news gak tau ada rumor dan lain-lain tapi ada gak cara untuk memasukkan bahwa indikator yang segini valid gini semua indikator mau indikator MA mau indikator RSI mau indikator apapun lah gak ada yang 100% valid oke gak ada 100% valid indikator itu hanya membantu memprediksi apa yang akan terjadi ke depan karena seperti perkiraan cuaca lah perkiraan cuaca hari ini hujan tapi kan belum tentu hujan kan meskipun misalnya udah mendung nih nah ya itu indikator juga sama kayak gitu jadi dia istilahnya menunjukkan aja menunjukkan supaya kita oh hati-hati ya ini misalnya divergen mau terjadi kembalikan arah kayak gitu aja sih jadi kalau dibilangin valid 100% gak ada dan gak ada kayaknya gak ada gak ada indikator yang 100% valid gak ada oke kalau memang kalau tidak ada validitas yang sampai 100% memastikan divergen ini yang perlu dilakukan setelah kita mengidentifikasi langkah berikutnya apa yang perlu dilakukan untuk memiliki peluang trading menggunakan divergen ini meskipun tidak tentu 100% valid ya ya oke jadi gampangannya gini deh kalau kita divergen yang yang atas ya divergen atas ini apa yang kita lakukan kalau kita udah punya ya hati-hati aja mungkin kita bisa take profit atau kita pakai trailing stop untuk jaga bawa ya supaya istilahnya cuan kita gak hilang lah apa nih gitu deh nah tapi kalau kita dapet kayak yang BBTN tadi nah yang kita dapet kayak gini kita bisa istilahnya nyuri start nyuri start di harga bawah kita beli lebih murah kayak gitu nah kayak gitu aja sih untuk aplikasinya ke apa ke hak grafik untuk kita keputusan untuk nah ini kita beli atau misalnya kita take profit atau mungkin kita pakai trailing stop untuk jaga cuannya kita gitu aja sih oke oke ada tips apa untuk para tradisi yang mungkin menggunakan sistem MACD dan RSI ada tipsnya gak apa yang disaran ya ya mungkin mungkin gini mungkin divergen ini kan salah satu teknik lah ya salah satu teknik untuk kita bisa kan teknik itu kan pasti banyak banyak banget ya pasti banyak banget tapi ini salah satu teknik untuk kita bisa lebih memprediksi ke depan ini dia bakalan naik lagi atau mungkin dia koreksi atau gimana gitu yang paling bagus sebenarnya kalau dia break high tapi belum ada dia break high misalnya gini ya ini kan dia break high ini dia break high ini terus dia koreksi ini nah kan masih ini nih sorry yang ini deh yang ini deh ini dia break high nah waktu dia koreksi nah kalau dia belum buat kalau dia belum buat divergen kemungkinan besar masih lanjut trend itu masih masih akan naik lagi dan kebalikan kalau waktu turun waktu turun ini kan turun nih dia belum buat divergen dia belum buat divergen koreksi turun ini belum selesai gitu jadi divergen itu pasti dia akan menunjukkan satu trend itu melemah atau belum melemah kayak gitu tapi tetap saja ya gak valid 100% ya gak valid 100% tapi ya lumayan lah kita bisa memprediksi untuk ke depan gimana kayak gitu oke jadi memang harus belajar divergen ini ya Pak untuk biar kita memudahkan pembalikan lebih awal ya kita mengerti ya betul ya betul kalau saya sih pribadi saya udah ketemu divergen biasanya saya agak hati-hati meskipun beritanya masih bagus atau apa gitu saya lebih hati-hati karena saya tahu hanya divergen nih apalagi kalau satu kali divergen ya mungkin apa ya istilahnya satu kali divergen ya masih bisa diampuni lah kalau cuma satu kali tapi kalau udah dua kali apalagi tiga kali waduh itu hati-hati hati-hati banget itu bisa sewaktu-waktu langsung koreksinya kencang ini untuk sementara karena sudah selesai grafiknya boleh tutur lagi Pak oke sebentar oke nah kayak habis kuliah ya Pak ya Pak pakai grafik-grafik itu tapi ngerti sih kalau pakai grafik gitu cuma karena topiknya mungkin sedikit lebih dalam ya jadi kayak berhasil oke oh gitu ya kuliah malam-malam ya kuliah malam-malam kan kalau misalnya kita nggak ngerti sama sekali kita belajar tentang divergen ini beneran cuma dalam waktu semalam memang Pak atau butuh seminggu gini kalau ngelihatnya sih gampang ya kalau ngelihatnya udah gampang tapi mungkin untuk aplikasi ya mungkin butuh ya butuh beli lah ya ya slot lah ya supaya bisa supaya bisa mengikuti tapi jangan juga slot slot apa gudang garam gitu jangan itu kan mahal yang murah-murah aja slot ya yang murah-murah aja contoh contoh apa ya aduh apa ya bisa buat belajar divergence aduh saya nggak saya nggak ketemu dari tadi saya cari-cari saya nggak ketemu sama yang murah soalnya yang divergen makanya saya nyanyi di BTN BNGA terus apalagi ya malah satu saya dapatnya BCA mahal nggak bisa dong ya tanya deh coba yang nggak bisa dong nggak bisa dong gotu kan nggak ada ininya nggak ada apa istilahnya nggak ada detak detak jantungnya belum belum coba sih coba kita lihat coba kita coba kita lihat gotu yang sebelum-sebelumnya ada nggak ya tiktok kali ya apa sih gotu waktu itu nggak tiktokan ya bener ya iya iya tiktok gotu sih nggak kelihatan nggak kelihatan yang kelihatan bentar saya balik dulu ya gotu ini yang kelihatan ininya yang pas koreksinya ini ini low ini sama low ini nah low ini kan erisinya sekian nih low ini kan erisinya lebih buka bawah nih bener kan harganya eh sorry sih bukan bukan sorry sorry yang ini kita ngomong divergensi kita ngomong divergensi salah 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 sorry barusan ini apa itu itu yang barusan itu kontinuitas trendnya kalau kita ketemu gini kan belum belum divergen nih divergen kan tadi harganya lebih kalau ini kan harganya lebih rendah nih ya ini sama ini lebih rendah RSI-nya juga lebih rendah kan ya itu bukan divergen itu normal jadi berarti trend ini akan masih masih akan lanjut dan ini akan masih lanjut nah divergennya disini ini sama ini lebih rendah ini kan daripada ini tapi RSI-nya lebih tinggi ya gini gini ini sama ini terus ini sama ini 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 divergen harganya lebih rendah RSI lebih tinggi dia akan naik dia akan naik nih naik dulu nih ya ada naiknya nah ini berarti trend yang turun disini nah ini selesai disini terus naik ini kayaknya waktu sama TikTok kayaknya ini ya mungkin ya waktu naik ini oke yang ada rumornya sama TikTok kayaknya loh ya saya lupa juga sih waktu Mei nah kayak gitu tapi tapi gini tapi divergen itu bukan menunjukkan pembalikan arah ya maksudnya pembalikan arah maksudnya dari downtrend nanti dia jadi uptrend bukan gitu divergen itu hanya menunjukkan trend trend turun ini trend turun ini sudah melemah akan terjadi short term uptrend tapi dia yang short gitu dia kan ini naik ternyata dibanting lagi tapi kan trend yang turun ini sudah selesai dia ada rebound naik nah itu biasanya divergen divergen tujuannya untuk itu kayak gitu jadi ya lebih main bisa main cepat kalau kayak gini kan artinya kita bisa cuan tapi kalau kita nge-hold jadinya cut loss tapi kalau kasusnya BTN tadi kita dapet oke 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 kayaknya ini ada something trouble oke oke ini sobat Jesse semuanya bisa masih bisa denger Pak Matwin atau cuma saya aja nih yang keputus nih boleh dikasih informasi ya apakah masih bisa denger Pak Matwin join atau sempat keputus jadi denger suara saya aja nah ini kayaknya Pak Matwin lagi error nih ya saya coba invite kembali ya oke nanti untuk sobat Jesse semuanya yang mau nanya boleh langsung aja tulis pertanyaan di kolom tanyaan atau di komentar ya Pak tadi sorry iya iya sorry sorry keputus gak tau IG saya ketutup tiba-tiba iya memang karena bisa terpental gitu Pak oke 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 saya lanjutkan tadi BTN tadi BTN ini sekarang BTNnya nah maksudnya saya gini BTN kalau misalnya kita dapat divergen gini ya kan kita kan divergen itu jadi istilahnya kita spekulasi baik kita spekulasi baik nah kalau kita ngehold kalau di 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 BTN ini jadinya bagus uptrend tapi kalau goto kan enggak gotonya kan tadi jadinya apa istilahnya jadi turun kan jadi break low kayak gitu oke jadi beli satu slot goto masih belum bisa ya Pak ya terlalu sorry kalau goto sih kalau goto sih masih 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 istilahnya masih datar ya ininya jadi masih masih belum sih ya paling sih kalau goto mau main copet-copet sepoin gitu ya paling gitu aja sih kalau untuk untuk trendnya bagus masih belum oke 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 Pak Matthew boleh dibalik lagi kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan jadi mungkin sementara ini nggak butuh oke oke ini pertanyaan pertama jadi cara pemain intraday atau intramarket Pak apa Pak ini pertanyaannya cara pemain kayaknya apakah intraday atau setelah market Pak terus time framenya apa sebenarnya sebenarnya time frame time frame yang tadi saya tunjukin kan time frame daily ya daily sebenarnya time frame mau daily misalnya mau satu jam mau setengah jam sebenarnya ciri-cirinya sama sama tapi kita mungkin beda di jangka waktunya aja ya kalau daily kan mungkin untuk ngehold atau untuk apa ya ya untuk ngehold lebih panjang lah ya lebih panjang sedangkan kalau untuk charting misalnya satu jam itu kan satu hari kan bursa berapa jam ya sembilan ke dua belas tiga terus kayaknya lima setengah jam ya lima setengah jam apa enam jam ya jadi kalau kalau daily kan jadi satu hari cuma satu candle kalau grafik per jam kan bisa lima atau enam enam candle satu satu jam eh sorry satu hari satu hari kalau grafik per jam sebenarnya sih mau pakai mau daily mau satu jam setengah jam prinsipnya sama prinsipnya sama tapi mungkin kita lebih cepat aja ambil keputusannya kayak gitu dan kalau time frame lebih rendah biasanya tingkat apa istilahnya tingkat validnya lebih rendah kalau grafik lebih ini ya lebih saya bukan yang daily ya satu jam setengah jam gitu itu validitasnya lebih rendah dibandingkan daily ya itu aja sih perbedaannya oke itu dia itu dia yang menjawabkan balasannya dari Lisa Ciptono Pak angkanya diputus untuk MACD dan MACD berapa saya tinggal lagi angka angka oh kalau gini kalau ngomong angka kalau ngomong angka enggak kita enggak ada patokan angkanya berapa pokoknya kita ngeliat kalau harganya brick high tapi di indikator MACD atau RFC nya brick low yaitu namanya divergent yang tadi saya tunjukin jadi enggak ada patokan angka misalnya harus 60 harus 70 harus 80 itu enggak ada jadi kalau divergent pokoknya kita melihat harga brick high nilai nilai apa nilai indikatornya juga harus brick high kayak gitu jadi sama-sama harus brick high kalau harganya brick high tapi nilai indikatornya enggak brick high berarti itu namanya divergent nah itu jadi enggak ada patokan harus nilainya berapa oke kayak gitu itu dia pertanyaan di Wulisa Ciptana pertesan kurniawan Eriku untuk screening untuk mendapatkan saham yang potensi divergence cara screening screening ya kalau screening sih saya 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 biasanya cuma screening manual sih karena kan saya ngeliatnya daily ya saya ngeliatnya daily jadi saya biasanya screening manual sih jadi enggak enggak ada harus screening pakai apa ya indikator apa gitu untuk untuk dilihat dilihat lebih cepat ya ya biasanya kan soalnya kan kalau kayak misalnya tadi kayak BTN ya itu terjadi apa namanya terjadi divergennya itu dari tanggal 13 Mei sampai 19 Juni jadi satu bulan lebih satu bulan lebih jadi ya ya memang kendalanya karena saham di Indonesia banyak ya jadi mungkin kelewatan itu aja sih kalau saya saya sih screeningnya masih manual oke kayak gitu manual kemudian manual pertanyaan dari Pak Galen lagi cara tarik oh sorry sorry ini kan saya baca mendapatkan saham yang potensi divergen ya kan potensi divergen kalau menurut saya enggak bisa karena potensi divergen itu kan belum terjadi divergen itu sudah terjadi baru kita bisa lihat kayak gitu cara tarik di atas candle dan di buat candle cara tarik garis sepeda ya Pak oh bukan gini saya tarik garis itu bukan menunjukkan support bukan bukan menunjukkan support bukan kayak saya kayaknya mungkin maksudnya support kali ya support kan tarik garis di bawah kan selalu kan kita tarik garis di bawah bukan bukan itu saya hanya menunjukkan saya tarik garis itu hanya menunjukkan ini harganya break high tapi di indikatornya break low jadi bukan jadi bukan menunjukkan ini support atau itu itu bukan saya hanya menunjukkan ini loh harganya itu naik gitu loh kayak gitu ya mungkin mungkin kalau saya gak garis saya ini aja di bullet aja ini ini sama ini lebih tinggi ini lebih tinggi ini tapi di indikatornya lebih rendah kayak gitu jadi bukan bukan menunjukkan itu support apa itu resistant bukan ya itu dia menjawab pertanyaan dari Pak Bela Senda kalau mungkin Sobat Jossi semuanya masih pengen belajar lebih dalam lagi tentang kita malam hari ini satu jam aja kurang nanti kita akan ada last trading week nih Pak untuk season yang kedua karena di season yang pertama last trading week laku banget laris banget ada 700 orang yang excited to join gitu ya jadi makanya kita buka lagi untuk last trading week hari ini sampai ke-keluar 23 September jadi satu hari akan ada dua live trading pagi dah jam 3 sore jadi coba jelisnya nanti kita join dan bisa belajar lagi tentang divergence kalau cuma satu jam aja kurang ya Pak Madwin ya belajar iya kurang ya kurang sih memang kayaknya berarti kurang ini nih kelas belajar untuk divergent 3 SKS bener lah nih Pak 3 jam nih kayaknya jadi dosen jadinya terima kasih Pak terima kasih Pak dari Pak Galasenda ya sama-sama nanti antar saya save pastinya nanti untuk semua yang mungkin masih bingung tadi belajar lagi mau belajar lagi jangan khawatir untuk IG live ini akan saya save jadi kita diriran lagi dilihat lagi dari ulang dilihat ulang dari awal jadi silahkan nanti bisa dipelajari lagi saya pasti malam hari ini terima kasih banyak untuk baru balik juga baru balik juga tadi jam jam 5 jam 6 gitu baru balik juga ke Surabaya Pak jadwalnya kayak jalan Jakarta padat merayap padat merayap atau padat apa ya iya padat merayap ya iya benar-benar oke ini isanspro thank you for sharing Pak ya thank you thank you juga yang udah bertanya dan berpartisipasi ya oke oke terima kasih sekali lagi akhir kata Selidilia pamit Pak Madwin juga pamit terima kasih ya Pak terima kasih terima kasih malam